Intro Film dimulai pada suatu malam Halloween di sebuah kota kecil dimana sekelompok remaja laki-laki yang mengenakan topeng sedang mengejar sosok misterius ke ladang jagung ketika seorang remaja memutuskan untuk tidak ikut ke ladang jagung tiba-tiba tak lama kemudian sekelompok remaja lain yang salah satunya bernama Jim berkumpul di lokasi dan mendapati remaja tadi sudah hangus terbakar Jim lantas melihat sosok misterius yang disebut sebagai saw to jack muncul di tengah ladang jagung karena itu Jim segera melakukan pengejaran akhirnya di depan sebuah gereja dengan brutal Jim menghabisi saw to jack tidak hanya itu Jim juga memukbang jantungnya setelah Jim puas remaja lain pun menghabiskan sisa-sisa dari sosok tersebut jadi di kota itu setiap malam Halloween saw to jack akan bangkit dari ladang jagung dan mencoba masuk ke gereja sebelum tengah malam para remaja ditugaskan untuk menghentikannya atau sebuah bencana besar akan menghancurkan kota dan segala isinya di sisi lain saw to jack juga mengincar remaja yang ada di kota itu sebagai hadiah atas kemenangannya Jim diberikan cek dan sebuah mobil oleh serikat pemanen serta diizinkan untuk meninggalkan kota sementara untuk keluarganya akan diberikan harta yang berlimpah setelah berpamitan dengan ibu dan ayahnya serta sang adik yang bernama Richie Jim pun berangkat meninggalkan kota dengan mobil barunya satu tahun kemudian tepatnya lima hari sebelum Halloween tampak sekolah yang ditutup seorang polisi bernama Ricks memberikan ceramah kepada para remaja laki-laki di sebuah gereja Ricks mengingatkan mereka harus menghentikan saw to jack sebelum dia membunyikan lonceng gereja pada tengah malam karena nyawa mereka dipertaruhkan dalam perburuan itu maka Ricks menegaskan bahwa itu bukanlah suatu permainan Ricks juga menjelaskan kalau mereka akan dikurung selama tiga hari di rumah masing-masing tanpa diberikan makanan dan minuman agar mereka bersemangat memburu saw to jack selang beberapa saat seorang remaja bernama Riley melihat Richie yang juga hadir di antara mereka Riley mengingatkan Richie tidak bisa ikut dalam perburuan dengan alasan kakaknya sudah memenangkannya tahun kemarin Riley bahkan menghina teman-teman Richie sehingga membuatnya langsung menghajar Riley tetapi Ricks menghentikan pertengkaran itu dan menyeret Richie keluar dengan alasan dia tidak seharusnya berada di sana hanya saja Riley yang merasa tidak terima segera mengejar Richie dalam pelarian Richie terpaksa bersembunyi di dalam gedung bioskop dimana dia bertemu dengan seorang gadis bernama Kelly kendati Richie mengaku hanya ingin berbelanja Kelly mengetahui ia bersembunyi dari kejaran Riley karena itu Kelly mentraktirnya popcorn dan cola sebagai ucapan terima kasih Richie mengajak Kelly untuk berdansa di malam Halloween namun Kelly mengaku tidak diundang lantaran berkulit hitam mendengarnya Richie berjanji akan mengundang Kelly selepas dirinya memenangkan perburuan saat makan malam Richie mengungkapkan niatnya kepada orang tuanya untuk ikut berburu saw tut Jack di malam Halloween mendengar itu sang ayah tentu saja melarangnya karena Jim sudah memenangkan perburuan itu tahun sebelumnya dan itu melanggar aturan tetapi Richie bersikeras bahkan mengucapkan kalimat kasar memaksa sang ayah untuk menamparnya merasa tertekan selalu berada di bawah bayangan kakaknya dengan kesal Richie meninggalkan meja makan bertekad untuk tetap ikut dalam perburuan sementara itu di ladang seorang petani tua sedang menyiapkan orang-orangan sawah setelah selesai petani itu pun pergi meninggalkan kayu salib dimana terikat orang-orangan sawah yang tampak seperti saw tut Jack keesokan hari Richie yang sedang berjalan dihampiri oleh Riley yang langsung menghajarnya sebelum pergi Riley berkata Richie tidak layak menjadi adik Jim ketika tiba di rumah Richie mendapat surat dari Jim yang mengatakan bahwa dia ingin kembali ke rumah karena merasa sangat kesepian Jim juga mengingatkan agar Richie tidak mengikuti perburuan saw tut Jack tahun ini dengan alasan orang tua mereka sangat membutuhkannya namun Richie yang merasa sangat ingin meninggalkan kota memutuskan untuk mencuri sebuah mobil sayang dalam perjalanan ia dihadang oleh Ricks akibat Richie mencoba melarikan diri maka Ricks harus menghajarnya hingga pingsan pada waktu yang sama para remaja mulai dikurung di dalam kamar mereka masing-masing selama tiga hari tanpa makanan dan minuman tentu saja membuat remaja-remaja ini mengamuk akibat kelaparan dan kehausan pada malam ketiga itu pula petani tua melepaskan orang-orangan sawahnya yang memang terlihat seperti saw tut Jack dia kemudian memasukkan berbagai snek ke perut saw tut Jack sebelum akhirnya sosok tersebut pun bangkit sementara itu para remaja juga dibebaskan dari kamar mereka dan mulai berhamburan keluar berburu saw tut Jack di rumah Richie akhirnya siuman sang ayah memberitahu bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan untuk Richie jadi Richie akan langsung bekerja setelah lulus sekolah tetapi Richie tetap memaksa ikut berburu saw tut Jack untuk menentukan masa depannya sendiri ia bahkan mendorong sang ayah serta mengabaikan permohonan ibunya setelah meninggalkan rumah Richie segera bergabung dengan kelompoknya mereka lantas mengendarai mobil menuju ladang jagung meninggalkan remaja lain yang memenuhi kota namun ketika mereka berempat mendekati ladang jagung akibat terjangan saw tut Jack itu mereka pun keluar untuk memeriksa tetapi sosok tersebut juga langsung menghilang dari jalan sejurus kemudian Richie melihat saw tut Jack yang muncul di tengah ladang jagung oleh karenanya mereka berempat segera melakukan pengejaran malang tanpa diduga menyaksikan temannya mendapat serangan seorang rekan lagi memutuskan kabur saat Richie dan satu teman yang tersisa mencoba mengejar saw tut Jack secara mengejutkan saw tut Jack menghabisi teman Richie tersebut tak lama setelah itu saw tut Jack pun muncul tepat di hadapan Richie alih-alih menyerang Richie yang ketakutan malah segera kabur saat mencapai mobil Richie dikejutkan oleh kedatangan Kelly yang ternyata juga ikut berburu selang beberapa saat rekan Richie yang kabur tadi juga datang hanya saja remaja bernama Bud itu kembali memutuskan kabur meninggalkan Richie dan Kelly sekepergian Bud Richie bertanya bagaimana seorang gadis seperti Kelly boleh mengikuti perburuan itu namun Kelly mengingatkan bahwa Richie juga seharusnya tidak boleh mengikuti perburuan tersebut Bud yang ketakutan kembali ke rumah dan memohon agar orang tuanya mengizinkan dia masuk tetapi mereka malah mengusirnya dan memintanya untuk membuat mereka bangga tak berselang lama dari sebuah jendela seorang bocah tetangga memberitahu Bud kalau saw tut ada di belakangnya menyadari hal itu Bud segera menyelamatkan diri ia kemudian sampai di sebuah bunker yang menjadi tempat persembunyian sejumlah remaja sayang mereka baru mengizinkannya masuk bila dia membayar 20 dolar namun seorang remaja yang merasa kasihan memutuskan untuk membukakan pintu dimana ternyata setelah dengan ganas menghabisi Bud saw tut Jack pun memasuki bunker dan membantai semua remaja di dalamnya pada waktu yang sama Richie mengajak Kelly ke rumah Ricks selagi Richie menyusup masuk melalui jendela Kelly yang menunggu di luar melihat ayah Richie yang juga mendatangi rumah Ricks tetapi ayah Richie segera pergi setelah mengetahui Ricks tidak ada di rumah selang beberapa saat Richie keluar dengan membawa senjata milik Ricks tidak puas dengan hanya mencuri senjata Richie juga mencuri mobil patroli Ricks beruntung mereka terlebih dahulu berangkat sebelum Ricks berhasil menangkap mereka di sudut lain dari kota para remaja yang kelaparan menyerbu toko-toko makanan mereka bahkan menghabisi pemilik toko yang berusaha melindungi tokonya tidak jauh dari situ Richie dan Kelly dihadang oleh Riley dan temannya akibat keduanya berlaku rasis terhadap Kelly maka mereka langsung menghajar keduanya hingga pingsan di tempat berbeda tiga remaja bertemu dengan sautut Jack yang langsung membuat seorang remaja pingsan akibat ketakutan tak lama setelah itu Richie dan Kelly yang tengah mengobrol mengenai kehidupan mereka mendengar kabar lokasi sautut Jack melalui radio di mobil Ricks oleh karenanya mereka berdua segera pergi ke sana tanpa mengetahui itu adalah jebakan dari Ricks yang ingin menangkap Richie tetapi di lokasi tersebut Richie dan Kelly benar-benar bertemu dengan sautut Jack Richie mencoba maju untuk menghabisinya namun tiba-tiba berhenti lantaran melihat sautut Jack yang mengenakan ikat pinggang milik Jim menyaksikan Richie mematung dengan cepat Kelly menghajar sautut Jack walaupun serangan itu sia-sia anehnya ketika seorang pria dewasa muncul mengusir mereka sautut Jack juga menghilang begitu keduanya kembali ke mobil Ricks muncul menodong Richie saat melihat Ricks lengah Kelly segera menyerangnya sehingga mereka berhasil melarikan diri Richie lalu membawa Kelly ke rumahnya untuk dirawat dan melihat ibunya yang tampak mabuk disini Richie yang penasaran dengan ikat pinggang yang dikenakan oleh sautut Jack tadi mencoba bertanya kepada ibunya siapa pemenang perburuan di tahun-tahun sebelum Jim dan dimana orang-orang tersebut kini berada sang ibu mengatakan orang-orang itu sudah menjadi sukses tetapi Richie tidak percaya Richie juga merasa yakin surat yang dikirimkan oleh Jim sebenarnya adalah tulisan ibunya sendiri guna mencegahnya pergi jadi meminta ibunya berkata jujur sayang tanpa diduga ibunya malah mengakhiri dirinya sendiri pada waktu yang sama sautut Jack memasuki sebuah gudang yang menjadi kamar tua Jim dan membakarnya di tempat berbeda ayah Richie bertemu dengan Richie dan memaksanya untuk menghentikan semua itu ia mengatakan rumah mewah dan harta berlimpah yang mereka terima sebagai hadiah kemenangan Jim tahun kemarin sangat tidak sepadan apalagi harus kehilangan seorang anak lagi tahun ini tetapi Richie mengingatkan mengenai bencana yang melanda ketika sautut Jack pernah satu kali mencapai gereja sebelum tengah malam sehingga apapun yang terjadi para remaja harus menghabisi sautut Jack malam itu juga sementara itu Richie dan Kelly berpendapat bahwa jika sautut Jack berhasil mencapai gereja sebelum tengah malam artinya tidak akan ada pemenang untuk dijadikan korban tahun berikutnya dengan begini mereka berencana untuk menghadang sautut Jack di gereja di tengah kota Rick menyaksikan para remaja yang berlarian menuju ke suatu arah menyadari waktu yang sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam Rich memerintahkan Riley yang kebetulan mendatanginya untuk masuk ke dalam mobil dia kemudian memberikan senjata kepada Riley dan berkata bahwa Riley akan menjadi pemenang tahun ini menyiratkan kalau dia ingin Riley menghabisi sautut Jack dengan senjata itu Richie dan Kelly yang mencapai gereja menemukan ayah Richie yang berada di dalam sang ayah akhirnya mengungkapkan bahwa sautut Jack adalah Jim ayahnya mengaku sebelumnya dia tidak mengetahui kalau Jim akan menjadi sautut Jack sampai ia dan ibunya diajak ke perkumpulan serikat pemanen disana mereka dituntut untuk merahasiakannya dari siapapun atau mereka sekeluarga akan dihabisi ayahnya juga menceritakan siapapun yang lahir di kota ini telah dikutuk dan tidak boleh meninggalkan kota namun Richie memberitahu kalau ibunya sudah tiada menyebabkan sang ayah semakin terguncang bersamaan dengan itu lonceng gereja berbunyi sehingga Richie dan Kelly memutuskan keluar dimana mereka melihat sautut Jack yang sedang berjalan mendekati gereja karena itu Richie mencoba menghentikan sautut Jack dengan memanggilnya sebagai Jim saat upaya Richie tampaknya berhasil tiba-tiba sautut Jack ditembak oleh Riley Riley merasa bangga dengan keberhasilannya yang hampir tercapai tetapi Richie mengancam dia untuk tidak menghabisi sang kakak hanya saja sautut Jack mengarahkan senjata Richie ke dirinya sendiri seolah meminta Richie untuk menghentikan penderitaannya tanpa ada pilihan Richie terpaksa melakukan permintaan sang kakak setelah itu Richie memuji keberhasilan Richie dimana remaja lain juga menyambutnya sebagai pemenang baru malam itu juga pesta perayaan kemenangan Richie dilakukan disitu Richie mengatakan bahwa Richie akan dikenang sebagai pahlawan Richie lalu menghampiri Kelly untuk mengajak dia berdansa sesuai janjinya tetapi dengan berbisik Richie meminta Kelly mengemasi barang-barangnya dan bersiap pergi bersamanya setelah itu Richie mendapatkan hadiah cek dan mobil seperti yang didapatkan oleh Jim tahun sebelumnya Richie lantas meninggalkan pesta dengan kalimat yang juga sama seperti yang diucapkan oleh Jim dulu begitu pesta usai ayah Richie mendatangi Richie dan mengancam akan menghabisinya jika dia berani mencelakai Richie tetapi sembari melangkah maju Richie mengingatkan seharusnya malam ini ayah Richie bisa mengurung anaknya agar tidak mengikuti perburuan itu sebelum tiba-tiba menghajar ayah Richie hingga tumbang di tempat berbeda Richie menjemput Kelly dan segera membawanya berkendara keluar kota dalam perjalanan Richie melihat mobil Richie yang mengejar jadi dia meminta Kelly bersembunyi dan tetap memacu mobilnya malang ternyata jalan telah diblokir oleh sebuah alat berat alhasil Richie terpaksa keluar dari mobil dengan Richie yang menodongnya Richie kemudian menggiring Richie berjalan memasuki ladang jagung tetapi ketika memiliki kesempatan Richie langsung menghabisi Richie dengan senjatanya nas tanpa diduga setelah memukul Richie hingga terjungkal ke dalam lubang yang telah digali petani tua yang kita ketahui membuat satu jack mengubur Richie hidup-hidup tak lama kemudian ayah Richie menemui Kelly yang masih berada di dalam mobil dan memintanya segera meninggalkan kota itu untuk selamanya satu tahun kemudian petani tua mengeluarkan tubuh Richie dari kuburan untuk mempersiapkan satu jack berikutnya ketika malam Halloween tiba ayah Richie datang menurunkan tubuh anaknya dari salib petani tua yang melihat itu segera menegur tindakannya namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun ayah Richie langsung menghabisi petani tersebut saat itu Richie pun bangkit menjadi satu jack dimana sang ayah memerintahkan dia untuk membakar kota mereka oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami semoga terhibur dan sehat selalu mohon tau chau 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 chau